Halo Halo semua di video kali ini saya akan mendemonstrasikan ya Bagaimana caranya kita berpindah dari Recapcha Recapcha ini Google Recapcha ke Transteal dari Cloudflare Kenapa kami pindah karena Recapcha ini udah kayak annoying banget ya udah kayak nyebelin banget gitu karena kita harus peripak peripak tuh kadang seperti ini ngabisin waktu banget nih klik-klik klik lagi next lagi gitu kan capek banget gitu Nah sekarang sudah ada alternatif yang lebih bagus menurut saya yaitu Transteal site dari Cloudflare nah kita dapat diintegrasikan Transteal site ini baik itu di website custom misalnya teman-teman bikin web pakai react atau Laravel atau apa Premo apapun ataupun teman-teman menggunakan CMS misalnya seperti WordPress ataupun yang CMS lainnya Nah kita akan coba ya ini akan kita coba integrasikan ke WordPress saya akan coba login nah disini kita akan install namanya plugin ini enaknya kalau pakai WordPress ya dia banyak banget pluginnya kita bisa cari namanya Tunes style Hai nah disini ada simple Cloudflare turnstall captcha alternatif nah menurut saya install yang ini Hai nanti yang Recapcha yang udah kita install di WordPress kita ini kita remove ya jadi jangan pakai Recapcha lagi lalu teman-teman klik activate Hai nah disini eh dia akan minta set key sama secret key ya sedikit dan script kini bisa kita generate di klopernya kita akan coba ya teman-teman login ke klopernya setelah login nanti teman-teman klik disini ada turnstall nah lalu kita klik at site Hai sini kita kasih nama asetnya misalnya sini web teknologi ya teman-teman bisa pilih domain meteknologi nah jadi set namanya meteknologi domainnya kita masukin domain dari meteknologi.com lalu widget modenya kita pilih menek nah lalu kita klik create maka akan dihasilkan ya set key dan secret key kita copy set key-nya Hai Pes lalu kita copy lagi yang ini ini secret key-nya Oke sekarang kita dah Pes ya secret key dan set key-nya nah selanjutnya teman-teman di sini dari bagian settingnya itu untuk timnya pilih like aja lengketnya auto detect aja ya karena nanti kalau ada pengunjung dari negara lain ataupun orang yang di laptopnya itu bahasa Inggris dia masih masih bisa detect gitu karena nggak semakan orang di Indonesia itu pakai bahasa Indonesia ada juga yang pakai bahasa Inggris nah untuk sini ada settingan yang apa ya waitlist ya waitlist ini pentingnya kalau teman-teman itu hanya bisa diakses sama IP tertentu tapi kalau websitenya itu publik maka tidak perlu diisi waitlist settingnya nah disini yang paling penting WordPress form ya dimana eh capca itu biasa kita kita taruh di login register supaya kita menghindari spam atau bot yang login gitu nah juga disini ada WordPress comment gimana caranya supaya tidak banyak spam kena kalau kita tidak bikin eh pasang ke capca ataupun transfer ini pasti WordPress kita itu di kolom komentar tuh habis dihajar sama spammer gitu jadi kita harus centang ini centang resep pasok juga Hai kontak form enable home ini kita kosongkan dulu ya jadi kita aktifkan aja disini transfernya di WordPress login berarti dalam login alamat register resep pasok download dan komen lalu kita klik save change Oke sini detes ya sukses nah kita selanjutnya kita matikan karena di WordPress website ini ada tadi udah ada capcah ya Google capcah jadi itu kita nonaktifkan juga nah ini ada lagi nggak ya Nah ini spam spam commentnya juga kita bisa aktifkan ya kita akan coba di transfer ini nanti Apakah banyak terima spam di komennya atau tidak kalau enggak berarti dah cukup oke ya Google transfer is not karunin so you form please test API katanya kita bisa klik test API nya udah klik test API nah ini udah sukses ya berarti udah berhasil dari WordPress kita ini udah berhasil terhubung ke transfer dari Cloudflare selanjutnya kita coba logout nah di alamat login ini teman-teman sepertikan yang sudah menggunakan Cloudflare jadi ini lebih bagus dan lebih simpel dibandingkan kita menggunakan recapcah karena recapcah itu nyebelin banget gitu Saya enggak tahu apakah saya aja yang benar merasa nyebelin pokoknya annoying banget lah gitu kalau kita gunain harus kita klik mana traffic like manaster mana pohon mana apa gitu udah kayaknya udah enggak 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 efisien banget lah ya untuk untuk anak-anak muda biasanya agak malas gitu karena klik-klik banyak gitu dan sekarang menurut saya juga pakai klik-klik dari turnstile turnstile site klik-klik ini sangat lebih simpel gimana menurut teman-teman apakah lebih simpel atau lebih bagus pakai Google capcah itu bisa tulis saya kolom komentar sampai ketemu lagi di video lainnya thank you guys sampai ketemu di video lainnya ya 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 Terima kasih.